Atau tipe ZH, yang seri ZH bukan seri JD ya Tapi dari segi fisiknya saja sudah sama dengan JD300 gitu ya Cuman ini pakai ZH, perbedaannya mungkin di sebagian kanan ... ... Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datar di channel masyarakat. newsletter Refresi technology tempat guna terlalu Pujung Bangan Indonesia disini sampai saya sudah ada diesel beserta pumpanya ini saya akan review buat teman-teman atau buat referensi atau mungkin buat yang saat ini membutuhkan pengairan irigasi nah sebelumnya simak ini penjelasannya semoga nanti bisa pas atau mungkin disitu yang dibutuhkan untuk saat ini penggunaannya yaitu pakai diesel ZH1130 di video ini sudah pernah saya review lebih detail cuman kali ini saya akan ulang lebih simpelnya kenapa aku pakai diesel ini dan kenapa aku pakai pompa ini juga kenapa pakai roda mobil ini kemudian pompa ini pakai pompa intan dengan size ukuran yaitu 10 in disini menggunakan kipas as stainless pakai water seal kemudian kipasnya juga stainless untuk input dan outputnya ini sudah kita modifikasi jadi nanti pakai spiral 10 in kemarin pesenannya memang pakai spiral ya jadi langsung masuk karena untuk spiral yang 10 in setengah itu gak ada tapi kalau 8 in setengah itu ada sehingga ini 10 in banti terus untuk fan beltnya kita pakai B4 atau jalur 4 karena kalau yang 10 in diameter pulinya ini kan besar sehingga jaga ini istilahnya biar gak melusut atau mungkin lepas atau loss nah ini kita pakai jalur 4 ini memang ukurannya kendor dan ini sudah kita modifikasi bagian rangkanya ini nanti untuk bisa melebar dan memendek atau memanjang ya karena kalau diesel sebesar ini kita kalau pakai hand tractor dengan puli kencang kemudian ini juga ada beban itu lebih berat gitu ya namun diesel ini kebetulan pakai jangdong atau tipe ZH yang seri ZH bukan seri JD ya tapi dari segi fisiknya saja sudah sama dengan JD 300 gitu ya cuman ini pakai ZH perbedaannya mungkin di sebagian kalternya jadi kalternya itu tidak ikut dengan bodi tapi melainkan disini part tersendiri selanjutnya tipe ZH ini yang membedakan yaitu pada ini apa null port exhaustnya exhaustnya lebih kecil terus juga kapasitasnya pun lebih kecil karena apa karena ini tipe seri yang ZH atau 30 HP bukan yang 300 jadi 300 itu meskipun sama 30 HPnya cuman powernya itu lebih besar daripada yang ZH karena JD itu JD 300 itu memang didesain kayak Yanmar lah sekelas Yanmar gitu ya cuman harganya ya lebih murah yang Cinaan gitu ya kalau ini kan seri Cina tapi teknologinya pun gak kalah dengan yang Jepang yang selanjutnya disini pakai double stutter ya ini double stutter dimana karena apa kok pakai double stutter ya ini tadi karena berat ini ya jadi kalau memang gak kuat tangan sudah lemah ya bisa pakai double stutternya terus untuk mengencangkannya ini gimana mas jadi mengencangkan itu disini ini sudah kita modifikasi nanti kita putar seperti ini sehingga nanti akan mengencang kenapa kok saya pakai seperti ini ya karena biar mudah saja kalau disana kan nanti itu pak apa namanya pakai selang spiral jadi ya mungkin tambah beban berat nah ini sudah mulai kencang ya walaupun kencang seperti ini nah ini pun sudah berat sekali namun disini tidak pakai seri ZS ya karena ya tambah berat lagi seri ZS itu seri ZS itu karena apa gigi rotasinya atau gearsetnya itu hanya berapa macam ya mungkin 5 kalau yang ini 6 sehingga lebih ringan pada saat engkol stutter yang manual nah kita lanjut ke bagian dudukannya dudukannya ini lebarnya sekitar 1 meter lebih atau 1 meter 50 kemudian untuk lebarnya ini ya sekitar 80 sampai 1 meter jadi memang pakai roda kenapa tadi saya ngomong ya karena ini untuk mobile jadi biar dipindah dari satu tempat A ke tempat B itu lebih simple gitu ya karena bisa jadi nanti untuk mengairi area persawan itu berhektar-hektar dan tempatnya pindah-pindah sehingga berinisiatif untuk Pak Sofian pesanan dari Jeparan ya itu mintanya yang dipindahkan seperti ini gak tahu untuk sawah apa-apa kemarin belum jelas setidaknya ini nanti itu katanya di air laut sehingga mintanya yang ini tuh dikasih yang stainless kompanya kemudian ininya juga dikasih pernis ya ini sedang gilat ini ya cuman agak buluk untuk selanjutnya yaitu simple cara naikin dan dorongnya itu dengan cara diangkat seperti ini jadi kita buat sesimpel mungkin cuman nanti saran kami pada saat start engine disini dikasih penopang lagi entah itu bata atau apa karena nanti ini kalau ketarik air lebih besar gitu ya beratnya mungkin bisa sampai tontonan gitu ya karena kalau 6 meter dengan kedalaman 6 meter itu bisa ketarik bisa miring seperti ini sehingga perlu adanya batat disini nanti ya kalau ini kan hanya mobil saja untuk pemindahannya karena sudah dikasih mobilitasi ini simple saja ya covernya juga sangat bagus ya jadi jadi kalau bahas seperti ini ya biar tahu saja teman-teman kalau ingin beli atau ingin memiliki seperti ini setidaknya sudah bisa melihat di video saya seperti ini mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar dan selanjutnya konten selanjutnya akan saya bahas sesuai dengan permintaan teman-teman untuk sebelumnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir dan jika ingin memiliki seperti ini bisa langsung kontak admin kami yang ada di deskripsi atau komen atau mungkin telpon yang sudah tertera di deskripsi dan disini dan kalau mau pengen kesini langsung ke sorung kami yaitu langsung saja ke jalan raya kenal kemulagi kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan sebelahnya alfamat indomart kalau satu kecamatan yang sebelah alfamat indomart itu hanya satu di jalan sini arah surabaya sampai derajat di sana cuma ada satu yang berbebetan itu berarti tempat saya seperti ini oke terima kasih salam dari Mas Danik salam jumpa dan sampai jumpa cakep